Hai kofrens, luas bangun di samping adalah Nah, jadi akan kita hitung yang diarsir aja ya kofrens Jari-jari atau R yang diketahui ada 3,5 cm Dengan panjang sisi dari perseginya Berarti 2 kali jari-jari atau 2 kali 3,5 yaitu 7 cm Total luasnya berarti luas persegi dikurangi luas lingkaran Luas persegi itu rumusnya Sisi kali sisi atau S kali S ya Di sini berarti 7 kali 7, yaitu berapa kofrens? Bener banget, ada 49 cm persegi Lalu luas lingkaran, rumusnya apa kofrens? Bener banget, ada V kali R kuadrat V-nya kita gunakan 22 per 7 Karena ada bilangan yang bisa habis dibagi 7 ya Kita punya 3,5 kuadrat sekarang Yaitu kita jabarkan dengan aturan bilangan pangkat 2 Bilangan pangkat 2 itu mengalihkan 2 buah bilangan yang sama Berarti 3,5 kali 3,5 ya kofrens Sekarang kita boleh menyederhanakan dalam perkalian pecahan Yaitu 1 pemilang dan 1 penyebut yang bisa dibagi bilangan yang sama Boleh tuh kita bagi 3,5 dan 7 sama-sama bisa dibagi 3,5 ya 3,5 bagi 3,5 adalah 1 Dan 7 bagi 3,5 adalah Bener banget, ada 2 Lalu kalau ada lagi yang bisa disederhanain Boleh banget tuh kofrens Di sini kita punya 22 dan juga 2 Sama-sama bisa dibagi 2 ya Yaitu 11 dan juga 1 Nah tinggal kita hitung 11 dikali 3,5 Hasilnya berapa ya kofrens? Kita akan hitung 11 kali 3,5 Seperti ini kofrens Tulisnya harus yang lurus ya Antara satuan dengan satuan Puluhan dengan puluhan Dan seterusnya Nah sekarang 5 kali 1 Ada 5 5 kali 1 lagi Ada 5 Lalu 3 kali 1 Ada 3 3 kali 1 3 lagi Nah tinggal kita jumlahkan deh Ada 5, 8 dan 3 Bener banget Lalu kita hitung angka di belakang koma dalam perkaliannya Yaitu ada berapa? Ada 1 Di bagian hasil kita hitung dari belakang sebanyak 1 Lalu kita beri tanda koma Kita peroleh 38,5 cm persegi Nah sekarang kita hitung nih total luasnya Berarti 49 dikurangi 38,5 Nah boleh kita hitung dengan cara pengurangan bersusun nih kofrens Nulisnya juga harus yang lurus ya Bahkan di desimalnya juga harus lurus Kofrens perhatikan 49 merupakan bilangan bulat Kita ubah dia menjadi bilangan desimal dengan 1 angka di belakang koma Supaya sama dengan 38,5 Kita beri koma 0 nih kofrens Supaya tidak berubah nilainya Nah mudah banget ya Sekarang kita hitung yuk 0 kurangi 5 Gak bisa ya Kita pinjam 1 9 dipinjam jadi tinggal 8 Nah kita tulis 8 disini 0 nya karena pinjam jadi 10 10 kurangi 5 adalah 5 8 kurangi 8 Bener banget Ada 0 dan 4 kurangi 3 ada 1 Nah tanda komanya juga yang lurus Sehingga kita peroleh 10,5 cm persegi Yeay berhasil Hebat banget kofrens Sampai jumpa lagi ya di pembahasan soal selanjutnya Tetap semangat belajar ya kofrens Sampai jumpa lagi ya di pembahasan soal selanjutnya